Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik PKN, tema 4, subtema 2, khususnya kelas 3, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Yuk diperhatikan dengan baik-baik dan seksama. Sebelum memasuki materi, ibu guru akan menjelaskan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari, yaitu pertama ada pengertian hak dan kewajiban, yang kedua pentingnya hak dan kewajiban, dan yang terakhir contoh hak dan kewajiban. Ibu guru akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, contohnya kalian sebagai siswa, kewajibannya belajar dengan rajin. Sedangkan hak, apa sih sebetulnya hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, contohnya hak kita sebagai siswa adalah mendapatkan pengajaran dari bapak ibu guru. Masih ingatkah kalian, hak dan kewajiban, termasuk sila keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan, Ayo yang masih ingat, Padi dan K. Pas kemudian, Sila kelima itu bunyinya sebagaimana? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, diingat-ingat lagi ya yang belum hafal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pentingnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang anak-anak. Terus, mengapa hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang? Karena, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang, akan menimbulkan banyak permasalahan. Ibu guru akan memberikan contoh tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Di sini, ada gambar seorang guru dan seorang siswa. Siswa mempunyai kewajiban untuk menghormati bapak ibu gurunya yang ada di sekolah. Sedangkan, hak siswa yaitu mendapatkan kasih sayang seorang guru. Tapi, dalam kenyataan gambar tersebut, ternyata seorang laki-laki yang ada di gambar tersebut tidak menghormati bapak atau ibu gurunya di sekolah. Walaupun bapak ibu gurunya di sekolah tidak dihormati, ternyata bapak ibu gurunya tetap menyayangi seorang laki-laki tersebut. Ini adalah salah satu contoh tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Sejauh ini, apakah kalian semuanya sudah jelas? Jika semuanya sudah jelas, akan ibu guru lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Silahkan diperhatikan. Materi selanjutnya, yaitu tentang contoh hak dan kewajiban. Kira-kira hak dan kewajiban seorang siswa terhadap keindahan dan kerapian di lingkungan sekolah itu seperti apa ya, anak-anak? Yuk kita perhatikan. Memiliki lingkungan sekolah yang asli dan sejuk. Dua, belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Sedangkan yang ketiga, menggunakan fasilitas toilet yang bersih. Yang terakhir adalah hal dan kewajiban siswa menjaga kebersihan sekolah. Kewajiban siswa adalah kerja bakti membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan toilet. Sedangkan hak siswa, satu, memiliki lingkungan sekolah yang asli dan sejuk. Dua, menggunakan fasilitas toilet yang bersih dan sehat. Yang terakhir, belajar menjadi nyaman. Terima kasih anak-anak telah bergabung di kelas hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel SDMT TV.